Informasi lain tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jambi bersama tim penyidik Polores Bungo melakukan otopsi terhadap mayat wanita dalam karung yang ditemukan warga sudah membusuk di kecamatan Jujuan Kabupaten Bungo. Berdasarkan hasil otopsi diketahui jenazah wanita tersebut diduga korban pembunuhan karena ditemukan sejumlah luka akibat benda tajam di kepala dan badan korban. Kematian Intan Sari 40 tahun warga dusun tepian danto Jujuan Ilir Kabupaten Bungo, Jambi yang ditemukan di rawa-rawa dalam sebuah karung sampai saat ini masih dalam penyelidikan pihak Polores Bungo. Guna mengetahui penyebab kematian korban, tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jambi bersama tim penyidik Polores Bungo melakukan otopsi terhadap jenazah korban di Rumah Sakit Umum Hanafi Bungo. Tim yang berjumlah enam orang mulai melakukan otopsi dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala tim otopsi Rumah Sakit Bayangkara, Jambi, Ernie menyebutkan berdasarkan hasil otopsi diketahui jenazah wanita tersebut diduga korban pembunuhan. Terdapat delapan luka akibat benda tajam di beberapa bagian tubuh korban, yakni pada bagian kepala, tangan, perut, dan punggung. Korban diperkirakan sudah tewas sejak tujuh hari lalu karena wajah korban sudah sulit dikenali. Dijumpai adanya luka terbuka di daerah kepala, empat luka terbuka. Dari hasil perkesan tadi untuk polos sendiri ada berapa lama di air tadi? Kurang lebih tujuh hari, bisa kurang, bisa kurang. Dijumpai berapa makanan? Lukanya sekitar delapan lah. Sementara Kapolres Bungo, AKBP Guntur Saputro menerangkan dari otopsi yang dilakukan, kuat dugaan korban adalah korban penganiayaan berat karena ditemukan ada beberapa luka di tubuh korban akibat senjata tajam. Atas kasus ini, tim penyidik Polres Bungo telah memeriksa beberapa saksi dari pihak keluarga dan warga sekitar untuk dimintai keterangan. Bu dokter bahwa ada beberapa luka akibat diguga benda tajam di bagian kepala, kemudian dada, dan tangan. Ini tentunya hasil temuan tersebut, tidaknya meyakinkan penyidik bahwa ada dugaan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan tersangka terhadap korban sebelum korban meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Di evakuasi dari dalam lumpur rawa, petugas mendapatkan informasi dari warga bahwa jasad yang ditemukan itu adalah jasad Intan Sari 40 tahun, warga dusun Tepian Danto, Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo, yang tinggal di Blok C, Kurnia Koto Salak, Sungai Rumbai, Darmas Raya, Sumbar, yang sudah dua minggu tidak pulang ke rumah. Dari Bungo, Jambi, kontributor Nusantara TV, Nuriko melaporkan.